Video kejar-kejaran di jalan raya yang direkam warga ini terjadi di jalan MT Haryono di Simpang 3 Kompleks BDS Balikpapan pada Senin Siang. Pengemudi yang diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor itu terus memacu mobilnya meski sudah menabrak pengendara sepeda motor. Pelaku juga masih nekat terus memacu kendaraannya meski salah satu korban terseret di kolong mobil. Upaya penangkapan membuahkan hasil namun sebelum digelandang ke kantor polisi pelaku sempat jadi sasaran amuk warga. Suasananya nyaris saja menjadi tidak terkendali jika polisi tidak bertindak tegas dan cepat. Kasat lantas Polresta Balikpapan menyatakan pengemudi mobil bernama Sugiantoro itu terus memacu kendaraannya setelah menyadari tengah diburu polisi. Disebutkannya korban yang terseret di bawah mobil itu dilaporkan tewas setelah sempat dilarikan ke rumah sakit. Gak adalah curanmor karena memang dilakukan pembuntutan oleh pihak restrim Polresta Balikpapan. Kemudian mereka dehasu ini, dehasu Senia ini langsung tekuk kanan sehingga mengenai kendaraan roda 2 tadi yang berbuncingan. Untuk korban sendiri ini ada dua orang yang satu yang luka ringan kemudian yang anak kecil ini umur 4 tahun. Dia terseret sejauh 600 meter masuk ke bawah kolongnya mobil Senia ini. Sehingga memang dinyatakan kristis pada saat itu dan tadi malam dinyatakan meninggal dunia. Hingga selasa siang Sugiantoro masih dimintai keterangan di kantor polisi. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Terima kasih.